Intro Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagiam Barat SBB yang ada di Piru disegel pemilik lahan Sabtu 22 Mei 2021. Penyegelan ini dilanjutkan dengan penutupan akses jalan masuk ke kantor tersebut. Akibatnya, para pegawai kantor inspektorat itu tidak bisa melakukan aktivitasnya. Pemilik lahan yang bernama Hani Pariela ini mengaku kesal karena pemerintah daerah hingga kini belum juga membayar ganti rugi lahan yang digunakan untuk membangun kantor inspektorat itu. Tetapi untuk aktivitas di dalam kantor tidak boleh. Sampai dengan pembicaraan penyelesaian yang diperlukan. Kata Pariela, selama ini ia telah membantu Pemda SBB dengan memberikan kelonggaran untuk penyelesaian pembayaran. Bahkan tim yang sudah dibentuk Pemda pun selama ini tidak proaktif untuk mau menyelesaikan kasus ganti rugi lahan miliknya itu. Dari Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Yasmin Bali, Maluku News. Terima kasih telah menonton!